Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejuang-juan Gimana kabar kalian di pagi hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua Semangat pagi, mantap ya Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pagi hari ini teman-teman ya Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama Untuk bitcoin sendiri teman-teman sudah berada di level 39 ribuan teman-teman ya Khususnya tertingginya itu berada di area 39.700an Kalau tidak salah teman-teman ya Kali ini sedikit terjadi koreksi berada di area 39.400an Tapi masih dalam kondisi yang cukup prima Oke mantap jiwa ya Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin juga cukup positif Kali ini teman-teman bisa kalian lihat sendirilah Untuk Solana, XRP, Cardano, Dogecoin, Tron Dan masih banyak aset kripto lainnya Yang dalam artian kali ini dalam kondisi Ijo Royo Royo Mantap jiwa ya Nah teman-teman semua disini sedikit informasi yang perlu kita waspadai Datang daripada Siba Inu teman-teman Dengan kondisi keadaan bitcoin yang sudah menunjukkan tanda-tanda membaiknya ya Semoga saja nanti siang atau nanti malam itu berada di level 40 ribu something gitu harapannya ya kan Cuma disini ada sedikit was-was juga bagi komunitas Siba Inu Yaitu ya bisa dikatakan kita tahu lah FTX ya FTX adalah suatu exchanger besar juga yang mengalami keruntuhan atas perilaku daripada SPF ya kan Nah kini ada sedikit informasi antara FTX dan Siba Inu teman-teman ya Jadi kita perlu waspadat juga nih Oke kita langsung saja menuju ke pembahasannya Nah jadi disini teman-teman sekitar 77,77 miliar teman-teman Siba Inu ini ditransfer oleh FTX Exchange Begini reaksi harga oke Jadi dari exchange FTX ini teman-teman mengirim sebesar 77,77 miliar Siba Inu teman-teman ya Dikirim ke perusahaan mana nanti dikirim kemana gitu ya kan Nah intinya transfer besar-besaran koin mem Siba Inu dari platform FTX yang diperangi telah dilaporkan Nah jadi disini pertukaran FTX yang banklo terus memindahkan sisa asetnya untuk mengubahnya menjadi fiat dan membayar utang kepada kreditornya Nah jadi pertukaran FTX ini teman-teman mengirimkan terus memindahkan sisa aset yang ada di dalam FTX ini Untuk diubah ya untuk diubah menjadi uang fiat berarti akan ada penjualan ya kan Penjualan dan dijadikan uang fiat terus untuk membayar hutang-hutang yang sudah terjadi di FTX gitu ya Berarti memang potensi Siba Inu untuk dijual itu tadi ya kan sebesar 77,77 miliar teman-teman ya Nah kali ini ia menyekop hampir 80 miliar Siba Inu yaitu dan 1.643 Ethereum Serta 7 jutaan cryptocurrency lainnya menurut tweet terbaru yang diterbitkan oleh blockchain ya Slate Lock on Chain Nah sementara itu harga Siba Inu menunjukkan sedikit kenaikan dalam 24 jam terakhir Namun selama 2 hari terakhir harga telah meningkat hampir 3 persenan teman-teman ya Jadi disini hampir sekitar 80 miliar Siba Inu dipindahkan oleh raksasa yang bangkrut Nah untuk melihat datanya benar nggak ini dipindahkan valid nggak ini informasinya gitu Kita masuk ke sini teman-teman Nah ini adalah alamat daripada FTX atau valid daripada FTX sendiri teman-teman Yang mengelola aset intinya seperti itu Dan disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Untuk transfernya bisa kalian lihat sendiri disini teman-teman ya Bentar nah ini ya sekitar 77,769 Siba Inu ini dikirim teman-teman ya Oke ya jadi dikirim benar ya valid teman-teman datanya juga valid Dari Lock on Chain juga valid juga ngasih data trackingnya juga Jadi memang benar-benar ada transfer gitu ya kan Dari FTX yang dimana notabene akan dijadikan uang fiat Berarti akan ada penjualan ya Mungkin ya disini udah dipersiapkan nih Para cukong, para bandar udah mempersiapkan diri untuk mendapatkan azet ini ya Seperti itu teman-teman ya Jadi ketika ada penjualan dari FTX kok nggak Nggak mengalami penurunan, nggak mengalami down gitu teman-teman Berarti memang udah ada Atau pause-pause ini udah bersiap nih Dengan informasi ini pasti FTX jual nih Kita ambil posisi, ambil jaring gitu teman-teman Tapi kalau ada penurunan Itu bisa menjadi momentum yang baik Buat para Siba Army yang memang mengharapkan harga daripada Siba Inu itu Turun dulu ya Turun dulu untuk mendapatkan harga yang lebih murah gitu Mantap siwa ya Nah jadi disini Lock On Chain telah melaporkan bahwa beberapa jam yang lalu Perusahaan pertukaran dan perdagangan FTX Alameda Resort Yang pada dasarnya menyebabkan kebangkrutan Mentransfer hampir selusin potongan besar dan kuat dari berbagai mata uang kripto Termasuk ada Siba Inu, Ethereum ya kan Dan masing-masing ini teman-teman ya Bernilai 652 ribu dolar dan 3,43 juta dolar Transfer tersebut juga membawa jutaan EME, GMT, Uni, Bell Locks dan kurang dari juta wu ya Jadi kalau kita lihat bersama-sama semua kripto yang ditransfer diperkirakan bernilai sekitar 22 juta USD menurut sumber tersebut Ya jadi pengadilan telah menyetujui nih Bahwasannya FTX bisa gitu untuk menjual aset digital Grayscale senilai 744 juta dolar Nah jadi seperti dilansir dari Bloomberg Pengadilan akhirnya mengeluarkan izin bagi FTX untuk mulai menjual saham aset digital Grayscale Yang telah dimiliki Nah totalnya senilai 744 juta pada November kemarin Jadi menurut dokumen yang dipresentasikan di pengadilan Ini adalah tindakan lain untuk mengumpulkan cukup uang fiat untuk membayar utang kepada kreditor FTX Dengan utang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat Untuk mencegah gangguan pada pasar kripto Aset berbasis kripto dalam jumlah yang sangat besar ini akan dijual Dalam jumlah besar juga dalam platform perdagangan kripto yang bangkrut Tidak memiliki kripto yang sebenarnya Tetapi memiliki saham dalam perwalian Berbasis kripto yang didirikan dan dikelola oleh Grayscale Investment Bloomberg Nah Jadi FTX menjadi bangkrut pada awal November tahun lalu Ketika salah satu pendiri dan kepala eksekutif miliarder kripto muda Dan menjanjikan Sam Barkman Friend Yang mulai menggunakan dana pelanggan untuk menyelamatkan perusahaan perdagangan kripto miliknya Yang sedang tenggelam alameda Namun akibatnya kedua perusahaan tersebut malah bangkrut Teman-teman seperti itu ya Dan sampai sekarang administrator FTX telah mengambil alih SPF Yang telah ditangkap dan dicatukan hukuman Karena menipu investor setelah berbasis Berhasil memulihkan aset senilai sekitar 7 miliar dolar Termasuk 3,4 miliar dalam mata uang kripto Jadi kita perlu antisipasi juga sebenarnya ya Apakah FTX hanya memiliki 77,77 miliar Siba Inu Kayaknya lebih teman-teman ya Mungkin akan dijual secara bertahap juga Nah saat ini teman-teman tanda-tanda Apakah memang menjadi salah satu faktor tanda-tanda buluran Dengan kebangkitannya hotbit lagi bangkit lagi Tapi hotbit bukan berbentuk eksek Melainkan DEX ya teman-teman ya Dan FTX juga akan beroperasi kembali Apakah ini sudah menandakan tanda-tanda buluran Ya kita lihat saja kita tunggu saja teman-teman ya Semoga saja Tahun 2024 itu lebih baik daripada tahun 2023 Dan tahun 2025 itu lebih baik daripada tahun 2024 Semoga saja karena itu memang momentum yang kita tunggu-tunggu ya Dan semoga saja teman-teman ya Tahun 2024 nanti Kita semua ya Kita semua nih Termasuk orang-orang atau golongan-golongan orang yang Ditakdirkan untuk menjadi orang kaya baru Amin Semoga saja oke Mungkin ini dulu semoga bermanfaat Dan salam cuan